MNF, anak berusia 15 tahun ini terpaksa ditangkap oleh Satreskrim Pol Resplitar. Penangkapan ini dilakukan setelah anak laki-laki ini melakukan tindakan pencurian. Di hadaman petugas, anak berusia 15 tahun itu mengaku nekat mencuri motor dan uang untuk digunakan membeli minuman keras. Tidaknya sekali, namun aksi pencurian itu dilakukan beberapa kali di sejumlah tempat yang berbeda. Yang terakhir, anak 15 tahun tersebut nekat mencuri motor dan uang sebesar 1.500.000 rupiah milik tetangganya sendiri. Semua hasil kejahatan tersebut juga selalu ia gunakan untuk berpesta minuman keras bersama teman-temannya. Tersangka MNF ini masih di bawah umur dan ini akibat dari pergaulan anak sekarang. Karena pergaulannya bebas, umur 15 tahun sudah miras tiap hari, minum minuman keras tiap hari. Sehingga akibatnya ini yang terjadi. Kini anak laki-laki tersebut terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain itu, pelaku juga akan mendapat pembinaan khusus dari unit PPA. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur